Saya ini tentara, dan saya mohon dengan sangat, agar Bapak Presiden keluar dari kota dan masuk ke hutan sesuai rencana Pak. Ikutlah bergerilia bersama kami Pak. Dalam catatan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, namanya merupakan salah satu pahlawan yang sangat dicintai dan dikagumi. Beliau adalah pemimpin tingkat tinggi pertama dalam sejarah kemiliteran Indonesia. Beliau memilih masuk hutan untuk bergerilia melawan pasukan Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari bangsa Indonesia. Itulah sosok Jenderal Sudirman, pemimpin yang memiliki karisma besar serta memilih tetap setia kepada bangsa dan para pemimpinnya. Jenderal Sudirman, pemimpin yang memiliki karisma besar serta memancing dengan beberapa karisma besar serta memimpinaya kelimit. Jenderal Sudirman, pemimpin yang memiliki karisma dan para pemimpinnya. Atau yang dikenal dengan Raden Sudirman Lahir di kota Purbalinga pada tanggal 24 Januari 1916 Sudirman merupakan anak dari pasangan Karsit Kartawiraji dan Siem Karsit merupakan pekerja di perkebunan Tebu Namun sayang disana terdapat pengurangan pekerja Sehingga membuat Karsit kehilangan pekerjaannya Karena keterbatasan ekonomi Akhirnya Karsit tinggal di rumah Ajeng Turidawati Kakak dari Siem yang diperistri oleh Raden Cokro Sunaryo Seorang camat di Rembang Bodas Karangjati Purbalinga Pemberian nama Sudirman merupakan pemberian dari Raden Cokro Sunaryo Yang akhirnya mengangkat Sudirman sebagai anaknya Setelah Cokro Sunaryo pensiun dari camat Sudirman dibawa keluarganya ke Cilacap Kemudian pada tahun 1923 hingga 1930 Sudirman sekolah di Holland Indie School atau HIS Tidak lama kemudian Sudirman dipindahkan ke sekolah menengah milik taman siswa Yang kemudian melanjutkan pendidikannya di Mulo Yang berada di Banyumas Kesadaran akan pentingnya berorganisasi Dalam mengembangkan ilmu agamanya Sudirman muda aktif berorganisasi di Muhammadiyah Dalam organisasi Muhammadiyah beliau pernah menjadi pemimpin Hizbul Waton Dan kepanduan Muhammadiyah daerah Banyumas Bagi Sudirman berorganisasi adalah pengabdian Bukan tempat mencari penghidupan Beliau kadangkala mengutamakan kepentingan organisasi daripada keluarga Karena itulah kendati menjadi pemimpin rumah tangganya serba kekurangan Kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi generasi muda Sudirman juga aktif sebagai guru di sekolah Dalam catatan biografi Sudirman prajurit teladan mencatat Beliau aktif sebagai guru di HIS Muhammadiyah Cilacap Beliau menjadi guru bukan semata-mata karena kekurangan Bisa saja mencari pekerjaan lain yang gajinya lebih besar Mengingat saat itu beliau cukup populer sebagai pemimpin pemuda Muhammadiyah Sebagai guru Sudirman merupakan sosok yang sangat dicintai oleh murid-muridnya Karena cara mengajar Sudirman yang sangat menyenangkan Bahkan beliau dijuluki guru kecil Karena diandalkan gurunya untuk membantu teman-temannya Yang sedang kesulitan dalam pelajaran Seiring berjalannya waktu menjelang masa penjajahan Jepang Sudirman terpaksa melepaskan pekerjaan yang dicintainya sebagai guru Saat itu situasinya tidak memungkinkan dalam menjalankan pendidikan Karena semua orang terpusat pada serangan Jepang 1942 Saat Jepang menjajah Indonesia Sudirman menjadi anggota Shusangkai Atau semacam Dewan Perwakilan Kesadaran akan pentingnya kemiliteran Demi membebaskan Indonesia dari cengkraman penjajah Meskipun bentukan Jepang Sudirman aktif menjadi anggota dari Jawa Hokokai Keresidenan Banyumas Selain itu Beliau juga mengikuti pelatihan Pembela Tanah Air Atau PETA di Bogor Akhirnya Pada tanggal 10 Agustus 1944 Sudirman dilantik sebagai Dai Danco Atau Komandan Batalion Dan ditempatkan di Dai Dan 3 di Kroya, Banyumas Karena kiprahnya yang sangat baik Dan bisa meredam secara elegan Dalam peristiwa pemberontakan PETA Pada tanggal 25 April 1945 Sudirman semakin mendapatkan respek yang tinggi Termasuk dari tentara Jepang Setelah Jepang menyerah dari sekutu Dan proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan Soekarno menginisiasi berdirinya Tentara Keamanan Rakyat Atau TKR Sekaligus penyempurna dari BKR Atau Badan Keamanan Rakyat Saya tentara Saya membela pemerintah Untuk merdeka 100% Pada tanggal 20 Oktober 1945 Sudirman dilantik menjadi Komandan Divisi 5 TKR Di Jawa Tengah Dengan menjabat sebagai kolonel Saat berada di TKR Sudirman ikut menyusun strategi Dalam Perang Ambarawa Melawan Tentara Sekutu Berkat kiprahnya dalam Perang Ambarawa Pada akhir 1945 Sudirman dikenal dan semakin dipercaya dalam militer Meskipun korban di pihak Indonesia jauh lebih besar Dibandingkan pasukan Inggris yang menang Perang Dunia Kedua kala itu Pertempuran itu dianggap sebagai kemenangan gemilang Menurut Ben Anderson Dalam buku Revolusi Pemuda Penjajahan Jepang dan Perlawanan di Jawa mencatat Orang-orang Indonesia sangat gembira Mereka menganggap Bahwa pengunduran terpaksa dari pihak sekutu itu Adalah suatu kemenangan taktis militer Karena kiprah Sudirman dalam Perang Ambarawa itu Akhirnya Presiden Soekarno Mempercayakan kepemimpinan tentara Di tangan Panglima Besar Jenderal Sudirman Yang sebelumnya sudah terpilih sebagai Panglima Tertinggi Lewat voting pada tanggal 12 November 1945 Kesetiaan saya sebagai Panglima Besar Dan pasukannya adalah kesetiaan mutlak Bagi pemerintahan Soekarno-Hatta Tentara kita belum padu Sungguhpun diantara mereka ada yang menyimpang Sebagai Panglima Besar Jenderal Sudirman tampil sebagai sosok pemimpin Yang sederhana Di kalangan prajurit Beliau adalah sosok yang paling dihormati Perwira-perwira yang tidak menyukainya pun Tampak sulit mendongkelnya Dari jabatan Panglima Tertinggi Di luar internal TKR yang menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia atau TNI ini Jenderal Sudirman fokus pada musuh yang besar dan nyata Yakni tentara Belanda yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Simon Hendrik Spur Kala itu tentara Belanda terbilang lebih kuat dari TKR yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman Di sisi lain Kala itu sebelum tentara Belanda menyerbu dan menguasai kota Yogyakarta Kondisi Jenderal Sudirman sudah tidak sehat lagi Paru-parunya bermasalah Meskipun begitu Beliau bersikeras memimpin gerilya dalam Perang Kemerdekaan Agresi Militer Belanda Kedua Yang terjadi dari tahun 1948 hingga 1949 itu Sambil menghindari perburuan serdadu-serdadu Belanda Yang bersenjata lengkap dan lebih terlatih dari TNI Hingga muncul ungkapan Sudirman memimpin perang gerilya dengan satu paru-paru Sudirman yang tidak sehat namun masih mampu memimpin gerilya dalam perang yang mustahil dimenangkan Indonesia Adalah bukti kebesaran Sang Panglima Besar 19 Desember 1948 Belanda mulai menyerang pangkalan udara Magwo Yogyakarta Yang saat itu menjadi ibukota Indonesia Belanda bertujuan untuk menangkap para pemimpin maupun pejabat negara dan juga menumpas tentara Indonesia Tidak lama setelah operasi gagak yang dilancarkan oleh Belanda di Yogyakarta ini Siang hari Belanda berhasil menangkap Soekarno, Hatta, Sutan Syahrir, Haji Agus Salim dan beberapa tokoh Indonesia lainnya Mereka diasingkan di dua tempat yakni Sumatera dan Pulau Bangka Sebelum Soekarno, Hatta ditangkap oleh Belanda Mereka merencanakan untuk membuat PDRI atau Pemerintahan Darurat Indonesia Yang kemudian dipimpin oleh Syafruddin, perawiran negara Sementara itu ketika Jendral Sudirman menjalankan perang gerlianya Beliau menerima kabar bahwa Soekarno, Hatta dan para tokoh lainnya Telah menyerah dan diasingkan keluar ke Pulau Jawa Kabar ini mengecewakan Jendral Sudirman Beliau menganggap Soekarno, Hatta dengan mudahnya menyerah kepada penjajah Ketika Belanda berhasil menguasai Yogyakarta Dan terus menerus melakukan serangan Akhirnya pada tanggal 22 Desember 1948 Jendral Sudirman memutuskan meninggalkan kota Yogyakarta Untuk memulai perang gerilia dalam menghadapi Belanda Tujuan akhir perang gerilia Jendral Sudirman Memutuskan memilih Gunung Wilis Kediri Karena dinilai strategis Selama bergerilia, Jendral Sudirman diarak dengan tandu Karena kondisi Jendral Sudirman sedang sakit parah Namun meskipun beliau sakit parah Bagi Jendral Sudirman tidak ada kata menyerah Beliau adalah orang yang sangat gigih pendirian Dan berusaha secara maksimal Meskipun kondisinya menyulitkan dirinya Selama perang gerilia, pasukan yang dipimpin Jendral Sudirman Kerap melakukan penyerangan ke pos-pos yang dijaga Belanda Atau saat konvoy Ada kabar Panglima besar bersama kalian sekarang Ya tidak mungkin Masa ada Panglima besar ke sini Kalaupun ada Sudah pasti Belanda akan menyerang kita ke sini Itu hanya isapan cipta saja Buktinya Belanda serang ke diri Singkat cerita Dalam perang gerilianya Sesampainya dikediri Pasukan Belanda Tiba-tiba menemukan tempat persembunyian Jendral Sudirman Dan kelompoknya Diketahui bahwa Keberadaan Jendral Sudirman ini Rupanya Dilaporkan oleh salah seorang prajurit Jendral Sudirman Yang mana prajurit ini adalah Prajurit pengkhianat Meskipun begitu Sebenarnya Jendral Sudirman Mengetahui hal ini Karena keberadaan Jendral Sudirman Diketahui oleh Belanda Dalam keadaan genting Jendral Sudirman ini Lantas Mengajak para prajuritnya ini Untuk menggelar Zikir bersama Anehnya Belanda tidak mempercayai Dan malah menembak Salah satu pengkhianat itu Karena kehebatannya itulah Muncul anggapan bahwa Jendral Sudirman adalah Orang sakti Di tengah perang agresi militer kedua Yang tengah berlangsung Proses diplomasi melalui PBB Atau Perserikatan Bangsa-bangsa Terus dilakukan Perwakilan dari Indonesia Dan negara-negara yang mendukung Kemerdekaan Indonesia Mendesak kepada Dewan Keamanan PBB Agar supaya Membuat suatu resolusi Terhadap tindakan agresi militer Belanda Tatkala diplomasi masih berlanjut Lewat serangan umum 1 Maret 1949 Pasukan militer Indonesia Berhasil menguasai pos-pos Belanda Yang berada di Yogyakarta Selama 6 jam Serangan ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto Peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 ini Membuktikan kepada dunia internasional Bahwa Indonesia masih ada Seiring berjalannya waktu Pada awal Juli 1949 Melalui Komisi PBB Untuk Indonesia Perjuangan diplomasi Kemerdekaan Indonesia Membuahkan hasil Dengan dibebaskannya Para pemimpin Republik Karena Belanda Mendapatkan tekanan Dari PBB Diketahui Belanda Sebenarnya Menerima bantuan Marshall Plan Dari Amerika Untuk pembangunan ekonomi Meskipun para pemimpin Republik Sudah dibebaskan Namun Gencatan senjata Masih belum direalisasikan Padahal Gencatan senjata Menjadi syarat utama Untuk menggelar Perundingan Meja Bundar Atau KMB Sementara kita membuktikan Bahwa angkatan perang Republik ini Masih ada dan kuat Dengan konyol pemerintah Malah berunding Dengan berunding Sama saja mereka menyepakati Bahwa negara kita ini Tidak tertib Tidak aman Di sisi lain Militer Indonesia Termasuk Jenderal Sudirman Tidak setuju Dengan adanya Gencatan senjata Ketidaksetujuan Jenderal Sudirman Karena pihak Indonesia Menerima begitu saja Perjanjian Republik Dengan adanya perjanjian Yang terjadi Di Den Haag itu Soekarno Bertujuan Untuk menghentikan Gerilia Dengan adanya Gencatan senjata Dan penyerahan Kedaulatan Terhadap Republik Indonesia Serikat Kala itu Militer dan para pejabat negara Mengalami perpecahan Karena berbagai kebijakan Pemerintahan Soekarno Untuk menghindari Adanya perpecahan Antara pemimpin Indonesia Dengan militer Berbagai pihak Berupaya Untuk menghadirkan Jenderal Sudirman Ke Jogjakarta Atas saran Sultan Hameng Kubwono Kesembilan Akhirnya Jenderal Sudirman Bersedia Menghentikan Perang Gerilia Dan kembali Ke kota Jogjakarta Setibanya di Jogjakarta Di Serambi Istana Negara Jenderal Sudirman Langsung disambut Dan dipeluk oleh Presiden Soekarno Dalam pertemuan Antara kedua Tokoh besar ini Tidak ada Pembicaraan Terkait Gencatan senjata Meskipun begitu Jenderal Sudirman Masih menolak Adanya Gencatan senjata Karena Menurut Jenderal Sudirman Gencatan senjata Hanya akan Memecah belah Dan menghentikan Kedaulatan Republik Indonesia Setelah melalui Berbagai perundingan Pada tanggal 1 Agustus 1949 Gencatan senjata Diumumkan Pada hari yang sama Jenderal Sudirman Dalam keadaan sakit Menulis sepucuk surat Kepada Presiden Soekarno Dalam surat yang Tidak jadi dikirimkan Ke Presiden Soekarno ini Jenderal Sudirman Menyatakan Berbagai akibat buruk Yang timbul dari Berubahnya berbagai Kebijakan Yang dilakukan oleh Para pemimpin Republik Saat itu Jenderal Sudirman Juga meminta Persetujuan Atas pengunduran dirinya Dari Jabatan Besar Angkatan Perang Republik Indonesia Atau APRI Sehari setelah Menulis surat Pada tanggal 2 Agustus 1949 Jenderal Sudirman Memanggil Wakil APRI Atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Abdul Haris Nasution Mengajak Ke Istana Yogyakarta Untuk Menghadap Ke Presiden Sukarno Di hadapan Presiden Sukarno Jenderal Sudirman Menyatakan Mengundurkan diri Dari Jabatan Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia Sebagai penolakan Terhadap Adanya Genjatan Senjata Pengunduran Ini Ditanggapi Presiden Sukarno Dengan Tanggapan Halus Kemudian Sore Harinya Nasution Dipanggil Ketempat Sudirman Setelah Nasution Membaca Surat Itu Nasution Menghadap Sudirman Yang berbaring Sakit Di tempat Tidur Nasution Menyatakan Kepada Sudirman Lebih penting Persatuan Pimpinan APRI Dengan Sukarno Hatta Daripada Soal Strategi Perjuangan Bagaimanapun Baiknya Strategi Kalau Pecah Antara Kedua Pucuk Pimpinan Nasional Dan Militer Maka Perjuangan Akan Gagal Akhirnya Sudirman Sependapat Dengan Nasution Dan Surat Itu Tidak Jadi Dikirimkan Menurut Ruslan Abdul Ghani Dalam Peranan Panglima Besar Sudirman Dalam Revolusi Indonesia Meskipun Menentang Politik Perundingan Sudirman Tetap Menunjukkan Sikap Loyal Terhadap Apa Saja Yang Menjadi Keputusan Pemerintahan Dalam Hal Ini Jenderal Sudirman Selalu Menandaskan Tentara Adalah Alat Negara Tentara Tidak Berpolitik Dan Politik Tentara Adalah Politik Negara Sebulan Setelah Pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia Serikat Atau RIS Oleh Kerajaan Belanda Pada Tanggal 29 Januari 1950 Sang Panglima Besar Jenderal Sudirman Menghembuskan Nafas Terakhirnya Di Magelang Saat Usianya Baru 34 Tahun Jenazah Jenderal Sudirman Dimakamkan Di Taman Makam Pahlawan Semaki Yogyakarta Atas Berbagai Jasanya Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Dengan Nyawanya Pada Tahun 1964 Presiden Soekarno Menetapkan Panglima Besar Jenderal Sudirman Sebagai Pahlawan Nasional Teruslah Mengingat Dan Mengenang Para Pahlawan Bangsa Ini Yang Merelakan Segalanya Demi Memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia Dan Teruskanlah Kisah Perjuangan Jenderal Sudirman Ini Kepada Anak Cucu Kita Nanti Karena Bangsa Yang Besar Adalah Bangsa Yang Mengenang Jasa Para Pahlawannya Salam Mata Hati Pemuda Salam Jas Merah Terima 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 kasih telah menonton!